Intro Desa Pemuteran Gerogak Singaraja Menjadi lokasi diadakannya Buleleng Dive Festival 2015 Wuhuu, kira-kira apa ya kegiatannya disini? Gila Akhirnya, nyampe juga bro Wuhuu Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Hari ini kita ada di Bali Fit Woi, kita lagi ada di Buleleng Bali Dive Festival Yoi Itu salah satu acara diving yang bakalan menarik wisatawan dari luar dan dari dalam negeri Untuk supaya datang ke Indonesia ini men Ya bener, ke Bali juga Dan kebetulan dibuatnya low season Kenapa lebih buat low season? Karena low season supaya ada acara biar mereka juga pada datang gitu kesini Ini bakalan jadi satu daya tarik yang bagus banget Oh pasti Untuk negeri kita tercinta Oke, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang lebih mengerti sama acara ini semua Bener Bakalan seru banget gue juga pengen denger banget Oke My Trip My Adventure Bersama Persona Indonesia As www.menarisi Halo 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 Hai Halo Halo Ini adalah dive master dari Bali yang gokil-gokil, men Oke Beli, tadinya disini udah acara yang ke hari yang kedua ya? Hari yang kedua. Nah kalau boleh tau, hari pertama ngapain sama hari kedua? Yang pertama itu opening seremonial. Terus yang hari ini rencananya akan ada pelatihan yoga di pagi. Dan akan ada peletakan struktur namanya gajah mina. Yaudah, berarti kita kayaknya udah gak sabar banget untuk eksplor. Kita lihat juga stand-stand disini ada yang kayak... Sama-sama kita triak My Trip, My Adventure. My Trip, My Adventure! Sama-sama kita triak My Trip, My Adventure! Bali Beluling Dive Festival akan diisi oleh berbagai acara menarik Seperti kegiatan underwater atau menyelam. Kemandangan bio-rock, workshop, pameran, kuliner, dan masih banyak lagi bro! Yap, acara ini semua tujuannya tetap berusaha untuk meningkatkan potensi wisata bahari di Indonesia. Gue sama Marshall juga sempet mampir liat-liat booth yang meramaikan buleleng dive fest. Ini dijual apa yang cuma? Buat kayak ngasih liat jenis-jenis ikan itu ya? Ya, ada sedikit-sedikit penisian. Ini yang kangkap, kalau yang ini, terapur juga. Ya udah, kita jalan lagi. Pak, saya mau yang ini nanti di pepes satu pak ya? Oke! Ini yang gue suka di setiap daerah My Trip, My Adventure datang, antusias dari warga setempat itu benar-benar gokil banget. Sekarang, gue sama Marshall mau ikutan penurunan struktur gajah minan. Ini, kita harus siap-siap dulu pakai alat daerah My Trip. Buleleng dive festival di Teluk Pemuteran Bali menjadi saksi sejarah dalam pelestarian terumbung. Sebuah struktur bertemakan gajah minan sebagai bagian dari teknik bio rock ditenggalamkan di dasar laut Teluk Pemuteran. Upaya pelestarian terumbung karang di Pemuteran sudah dimulai sejak tahun 2000 dengan melibatkan pihak masyarakat, ahli bio rock, serta badan usaha swasta. Pengalaman struktur gajah minan ini dilakukan oleh 49 diver dari permuteran dan berbagi daerah. Mereka melakukan dengan kehalian dan sangat hati-hati. Penenggalaman gajah minan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat nih bro. Karena upaya pelestarian terumbung karang yang melibatkan masyarakat secara langsung ini sudah jadi perhatian dari dunia. Struktur gajah minan ini merupakan tema atau bentuk ke-76 dari seluruh struktur yang jauh sebelumnya telah ditengamkan. Setelah menaruh struktur gajah minan, kita juga ikut nih penanaman baby coral. Ini bagian dari pelestarian terumbung karang dengan teknik bio rock. Teknik bio rock adalah sebuah teknik untuk percepatkan perkembangan terumbung karang. Teknik bio rock ini terbukti ampuh menjadi media pelestarian lingkungan di bawah laut. Dan pertama kali dikembangkan di Bali di desa pemuteran. Terima kasih telah menonton! Siapa yang gak kena sama pulau Bali yang juga disebut pulau dewata? Pesona cindahan alam, terutama lautnya sudah mendunia bro. Hampir setiap sudut objek wisata Bali dipenuhi oleh wisatawan asing. Ditambah, dengan diadakannya acara buleleng Bali Day Festival ini, pasti mampu meningkatkan kunjungan dan ajang potensi promosi bawah laut di Bali bagian barat, men. Begitu luar biasa panorama yang disebutkan oleh pulau Bali. Nah, tanya-tanya cukup satu kali datang ke Bali, bro. Karena Bali memiliki keindahan yang gak ada habisnya. Tujuh banget, bener banget tuh kata David. Bali adalah salah satu kebanggaan Indonesia karena Bali telah mendatangkan cukup banyak devisa lewat turis-turis asing yang datang berkunjung ke Bali. Eh, tapi gak temen gitu bro. Indonesia juga lagi berbangga karena kemenangan Indonesia dapat meraih 3 award di World Halal Travel Award 2015. Yang berlangsung di Amnitz Palace, UEA. Mantap. Ada pun kategori yang Indonesia menangkan adalah pertama World Best Halal Tourism Destination yang jatuh di kota Lombok, bro. Wuh, keren banget. Mantap. Nah, kedua World Best Halal Honeymoon Destination yang juga diwakil oleh Lombok. Dan ketiga World Best Family Friendly Hotel yaitu Sofian Hotel. Wah, keren banget ya, men. Keren banget, bro. Ini Indonesia, bro. Negeri yang kita cinta. Gitu banyak pesona Indonesia yang membuat saya semakin nari, semakin beranggang jadi anak Indonesia. Wuh. My dream, my adventure. Bersama pesona Indonesia.